Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, bersama lagi dengan Ibu April Nah, hari ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 1, Pembelajaran 3 Nah, sebelumnya Ibu mau tanya Kalian di rumah sehat-sehat, kan? Masih semangat juga ya untuk belajar di rumah? Nah, anak-anak sudah siap? Pada hari ini kita akan belajar mengenai Becahan nilai uang dan kegiatan di rumah Lalu buka bukunya halaman 19 Ada bacaan akan Ibu April becahkan Tugasku di pagi hari Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari berikut Siti anak yang rajin Setiap pagi Siti bangun sendiri Siti langsung merapikan tempat tidur Siti, Ali, Ayah, dan Ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh Ibu memasak sayur untuk sarapan Siti membantu Ibu menyiapkan sarapan Ayah mencuci sepeda motor Ali membantu Ayah Nah, cerita ini merupakan cerita dari kegiatan Siti di pagi hari Nah, mungkin anak-anak juga sama ya Setelah bangun tidur, bangun sendiri ya Lalu merapikan tempat tidur Selanjutnya sholat subuh Lalu sarapan atau mandi terlebih dahulu Seperti itu Nah, ini ada gambar Ibu dan Siti Berarti kan Siti membantu Ibu menyiapkan sarapan Nah, Siti tadi membantunya dengan mencuci sayuran Nah, lalu sayuran yang sudah dicuci oleh Siti dimasak Ibu Seperti itu Sedangkan Ayahnya tadi mencuci sepeda motor Lalu Ali membantu Ayah mencuci sepeda motor Nah, anak-anak di rumah juga harus saling membantu ya Saling membantu tugas atau pekerjaan yang ada di rumah Biasanya menyapu lantai, membersihkan halaman Atau mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya Selanjutnya Pada halaman 20 Ayo berlatih Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti Sesuai pekerjaannya Nah, ini ada Siti Ada Ibu Ada Ayah Dan ada Ali Nah, berdasarkan tadi ya Siti tadi ngapain sih pekerjaannya apa tadi Nah, Siti tadi kan membantu Ibu dengan mencuci sayuran Nah, mencuci sayuran Lalu dihubungkan ya dengan garis Nah, ini kan mencuci sayuran dihubungkan dengan garis Nah, seperti itu Lalu tugasnya Ibu tadi apa? Cari Tugasnya Ayah tadi apa? Cari Lalu tugasnya Ali atau adiknya Siti tadi apa? Nah, dicari dari gambar atau bacaan yang tadi Selanjutnya Selanjutnya Ada halaman 21 sampai 22 Ayo menulis Tulislah tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar Nah, masih sama kayak seperti yang tadi Ini ada Siti, ada Ibu, ada Ayah, dan ada Ali Lalu anak-anak menulis Ya, ini menuliskan ya Misalnya ini Ini ada gambar Siti yang sedang membantu ibunya mencuci sayuran Nah, bisa ditulis Siti membantu ibunya mencuci sayuran Misalnya ini ada gambar Ibu sedang ngapain ini? Sedang memasak Bisa ditulis Ibu sedang memasak untuk sarapan Atau apa? Terserah anak-anak Lalu sama yang tadi Ayahnya sedang apa? Tugasnya apa? Ditulis Ini Ali-nya sedang melakukan apa? Tugas Ali tadi apa? Bisa ditulis Seperti itu Nah Pada halaman 21 sampai 22 Mengenal pecahan nilai uang Ini ada uang kertas Nah, kalau anak-anak masih ingat Pada pembelajaran yang lalu Kita sudah belajar pecahan nilai uang juga ya Tapi yang kita belajari kemarin itu uang logam Nah, hari ini kita belajar mengenai uang kertas Nah, tidak asing ya bagi anak-anak uang kertas Ini ada uang Misalnya ini ada uang seribu rupiah Uang seribu rupiah Ditulisnya Nah, masih ingat kan? Tulis dulu Rp Lalu seribu Seribu tadi Seribu Ditulisnya Satu titik Nol 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 Dibaca Sama ya Seperti tadi Ada uang dua ribu rupiah Ditulisnya seperti ini Lalu dibacanya Dua ribu rupiah Ada uang lima ribu rupiah Ditulisnya Sama lima ribu Nol Nol Dibacanya lima ribu rupiah Lalu ada uang sepuluh ribu rupiah Ada uang dua puluh ribu rupiah Ada uang lima puluh rupiah Lima puluh ribu rupiah Dan ada uang seratus ribu rupiah Nah, disini sudah ada ya Bagaimana cara menulisnya Dan bagaimana cara membacanya Nah, bisa anak-anak amati Dan pelajari Di halaman 21 sampai 22 ini Nah, selanjutnya pada halaman 22 Membandingkan pecahan uang Nah, sama ya Seperti pemeriksaan yang lalu Misalnya ini ada uang seribu Dan uang dua ratus rupiah Nah, uang seribu ini Lebih besar dari dua ratus rupiah Nah, bisa ditulis Uang seribu rupiah Lebih besar dari dua ratus rupiah Nah, ini lebih besar itu Maksudnya lebih besar nilainya ya Bukan ukurannya Tapi nilainya Lalu, misalnya ini Uang seribu rupiah Dan uang dua ribu rupiah Nah, uang seribu rupiah itu Nilainya lebih kecil Dari uang dua ribu rupiah Maka, ditulisnya Uang seribu rupiah Lebih kecil dari dua ribu rupiah Lalu, ini ada uang lima ribu rupiah Dan uang seribu rupiah Nah, uang lima ribu rupiah itu kan lebih besar dari uang seribu rupiah Nah, ditulisnya itu Uang lima ribu rupiah Lebih besar dari seribu rupiah Contoh lagi Contoh lagi, ada uang dua ribu rupiah dan uang lima ribu rupiah Nah, uang dua ribu rupiah ini ternyata lebih kecil dari uang lima ribu rupiah Nah, bisa ditulis Uang dua ribu rupiah Lebih kecil dari lima ribu rupiah Nah, ini tadi materi tentang membandingkan pecahan uang Sudah lebih besar dan lebih kecil Selanjutnya pada halaman dua puluh dua Ayo berlatih Bandingkan pecahan mata uang berikut Urutkan dari yang nilainya terkecil Jadi, yang nilainya paling kecil dahulu Lalu, agak besar Lalu, yang terbesar Dari nilainya yang terkecil dahulu ya Contohnya nomor satu Ini ada uang seribu rupiah Lima ribu rupiah Dan dua ribu rupiah Nah, anak-anak kira-kira yang Paling nilainya paling terkecil itu Yang mana? Ya, benar Uang yang nilainya terkecil Yaitu ada seribu Nah, berarti diurutkan ya Di nomor satu Karena terkecil Lalu, antara Dua ribu dan lima ribu Yang kecil Nilainya yang lebih kecil yang mana? Nah, nilainya yang lebih kecil itu Dua ribu rupiah Berarti dua ribu rupiah Berada diurutan kedua Lalu, yang terakhir Ada uang lima ribu rupiah Ini kan nilainya Paling besar ya Di antara uang seribu rupiah Dan uang dua ribu rupiah Nah Berarti berada diurutan ketiga Seperti itu ya Sama seperti yang pembelajaran dahulu Diurutkan Yang paling kecil itu nomor satu Agak besar nomor dua Nilainya yang paling besar itu nomor tiga Contoh lagi nomor dua Ini ada Bandingkan ya Di Seri-seri di rumah Ini ada uang seratus rupiah Seribu rupiah Dan dua ribu rupiah Lalu nomor tiga Ada uang lima ribu rupiah Lima ratus rupiah Dan seribu rupiah Nomor empat Ada uang seribu rupiah Seratus rupiah Dan lima ratus rupiah Nah nanti anak-anak membandingkan Lalu mengurutkan Dari nilainya yang Terkecil Nah Sekian pembelajaran pada hari ini Tetap semangat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih